Jalur satu arah menuju Jalan Pahlawan dan Jalan Andalas yang dinilai masyarakat kurang efektif atau tidak berjalan sesuai harapan. Menanggapi hal ini, Satlantas Polores Tanjab Barat menyebut akan mengkaji kembali Jalur Jalan Satu Arah tersebut. Terkait tidak efektifnya pemberlakuan Jalan Satu Arah dari Jalan Pahlawan menuju Jalan Andalas, hal ini mendapat tanggapan langsung dari Satlantas Polores Tanjung Jabung Barat. Menurut pihak Satlantas, edukasi dan imbauan terhadap Jalan Jalur Satu Arah telah dilakukan, namun masih kerap dilanggar masyarakat dan terkesan tidak efektif. Kanit Turjakuali Satlantas Polores Tanjung Jabung Barat, Ibda Hansimangunsong mengatakan, ke depannya aturan Jalan Satu Arah dari Jalan Pahlawan hingga menuju Simpang Andalas akan dikaji kembali. Jadi perencanaan kita ke depan, kita sudah berkolaborasi dengan dinas perhubungan, yang mana nanti Ferhoden yang ada di Jalan Pahlawan ataupun di Andalas, itu akan kita tempatkan seperti pelang yang tanda dilarang masuk, yang kemarin sudah kita buat, namun tidak tahu apa yang terjadi, pelang tersebut jatuh patah. Kita akan memperbaikinya kembali, dan nantinya seperti apa yang diharapkan sama masyarakat, bahwasannya jalan yang dari Andalas beruju Pahlawan, kita akan membuat tanda lagi, yang mana kenderaan-kenderaan yang diperbolehkan masuk, seperti roda 2, roda 4, maupun truk. Jadi nanti di situ mungkin kita bisa membuat jamnya, waktunya. Lebih lanjut Ibda Hans menambahkan, meski demikian pihak Satlantas Polores Tanjung Jabung Barat, terus berbuat demi kebaikan dan keselamatan masyarakat dalam berkendara, sebab ini merupakan fokus utama dari Satlantas Polores Tanjung Jabung Barat.